Ben and Big Face dari kedua tim yang sudah mulai fokus Apakah mereka akan memainkan draft yang mirip-mirip dengan game yang kedua Atau justru game ketiga benar-benar beda semua Linknya sekarang nih Ben dari Geek Farm ID dan First Picknya dikasih terhadap tim Geek Farm Mereka tidak mau mendapatkan linknya dan oke Esmeralda kebuka Esmeralda bisa jadi pilihan Dan Uranus juga bisa Reslot juga masih kebuka Esmeralda sih kalau mereka mau Benar bisa jadi sih Ya Ipin tadi pakai Esme ya soalnya Dan juga di sideline Esme itu hero yang kuat juga bisa ngekantor Uranus Uranus juga masih kebuka tapi masih banyak pilihan pastinya Karena dia hanya satu doang dan ini Esmeralda Kenapa Esmeralda Singkat aja biar namanya girl Esmeralda Oke ya ya Kok marah sih gak boleh gitu dong Astaga Teman-teman Sabar ini ujian Oh iya oke siap siap Yotya Eh tapi Matt melihat dari tim Biggeron Esports Ini berpengaruh banget karena satu playernya gak ada di gaming house Communicationnya gimana tuh Matt Kalau menurut aku Kayaknya lebih Gak tau ya Matt aku ngeliatnya sih kayaknya di week pertama yang sama Taka kayaknya lebih Enak ya Iya ketika mereka satu gaming house Berlima Iya Terus Bahas mungkin bahasanya juga Communicationnya Communication lagi-lagi ya Iya itu juga menjadi salah satu kunci sih Sedangkan kali ini GeekFMID mereka berlima yang udah kenal dari jaman bahwa Kufra Kelima pemainnya bergabung kembali di MPLE kali ini melawan Biggeron Esports Dan setelah Kufra bersama dengan Lancelot lagi yang akan dimainkan oleh Doyo Semoga performanya masih baik ya Dan mungkin lebih baik lagi di game ketiga kali ini dari Lancelot milik Doyo Karena kita bakal lalu memperhatikan banget ini Eh kameranya keliatan bang di CCTV bang Hah Itu kamera tadi ada Oh ada ya Iya Oke Atlas Eh iyalah Apa dia lagi ngefoto kita ya Gak tau deh Gak tau deh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa melihat kita Gimana sih Oke Mohon maaf ya Dan wuhuu Lunox di tangan Biggeron Esports Lama banget gak ngeliat Lunox di MPLE kali ini Harusnya dari tim GeekFM ngeband Marksman sih Harusnya ya Dan kayaknya enakan ngeband hero-hero core dari tim GeekFM Biar Biggeronnya gak bisa dapetin core yang kuat Apa ya Marksman yang kuat Bruno kah Carinya masih Enggak dibuka ternyata oke Marksmannya dibuka Justru malah sideline yang dihabisin Iya Tapi Mungkin sebenernya kalau MM yang paling kuat sekarang masih berada di tangan Seorang Cloud Cloud sudah dibuang Dia satu-satu hero yang memang cukup Cukup aman Punya Escapability Granger Carrie Mereka kayaknya last pick Jawhead dulu mungkin Iya disimpen dulu harusnya ya Sideline Jawhead Atau Carrie Carrie duluan Oke Carrie duluan Your team is picking Oke Cukup menarik kayaknya Mengamankan Hyper carry-nya Dari tim Biggeron Padahal dari GeekFM sudah ada Lancelot ya Hmm Oke Dua terakhir Satu sideline plus satu support lagi Parsia masih ada Jawhead Chow Lou Yi Kita nyaris melupakan Lou Yi Jawhead atau Chow Chow atau Jawhead Kalau aku sih Jowhead Kalau aku sih Jawhead Jawhead ya Persia Jawhead Ditambah dengan Parsia Jawhead Terakhir Apa Natalia 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 Oke 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 Siapa ini yang bakal menang Ini draftnya Bener-bener menarik banget Berbeda dari game satu dan dua Plus ada Natalia yang kebuka Iya Juga kalau misalkan dilihat Walaupun tadi Lou Yi nya Gak di band Masih dibuka oleh Kedua tim Tapi gak ada yang ngepik Lou Yi Mereka lebih mengamankan Support-support yang Lebih mengejutkan Bahkan ada Lunox juga Gitu lah Bener-bener ini mereka Ingin memaksimalkan Dari seorang Natali Buat ngasih press Ke area jungle Milik tinggi fam Farmingannya makin sulit lagi Dan pastinya Gak lupa silent yang dimiliki oleh Natali Jadi inilah dia Game ketiga Game penentuan Game penentuan Dan juga BigHatron Esports Siapa yang bakal menang Langsung aja Banji di kolom komentar Di bawah Apakah BigHatron Esports Atau Geek Fam ID Dan Kalau di game pertama Dan game kedua Siapa yang ngedapetin Lancelot yang menang Tapi apakah itu akan menjadi Salah satu faktor juga Di game ketiga kali ini Mengingat ini Dari line up Kedua tim itu Apalagi BigHatron ya Mereka pick-pickannya Beda banget Dari game pertama Dan game kedua Jadi Teman-teman semuanya Inilah dia Dengan Permainan yang Pastinya Begitu menarik Dari keduanya BigHatron Esports Dengan adanya Natali Sehingga Mengakibatkan Dari Geek Fam ID Bakal sulit banget Buat gerak Kemana pun mereka melangkah Kalau ada Natali Mereka melangkah Ceneng Tanda Pentung Ceneng Tanda Pentung Mereka harus cari jalan lain Harus ngeriset ulang lagi Apa Tanda Pentung Tanda Seru Iya Tanda Pentung Tanda Pentung tau itu Eh Tanda Seru lah Tanda Pentung Ya udah lah Tanda Pentung Coba itu Tanda Pentung Apa Tanda Seru Pas ada Natali Semua bakal jawab Tanda Pentung lah Pada bela kamu semua Enggak Mungkin ya beda ya Aku anak Pro Keto Jadinya bahasanya Tanda Pentung Aku juga anak Cilegon banget Cilegon Tanda Seru ya Tanda Seru Cilegon Cilegon tuh Paris Paris di Indonesia men Gila lah tuh Cuyo ketawa tuh Pro Keto Itu jantungnya Pulau Jawa Pegunungannya disana Kalian gak perlu ke Paris Turuk ada disana Eh kamu gak tau Di Pro Keto Di Batu Raden Itu juga ada Paris Apa Di Little 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 owner Little apa ya Little village Gitu lah Jadi ada negara-negara Kayak gitu Village kan desa Iya Jadi negara-negara apa Ada negara Mini Miniatur-miniatur Aku lupa namanya Apa tapi ya Di Pro Keto banyak banget Ada Air Terjun tau Kamu ada Air Terjunnya gak Ada Oke Kamu ada Curug ada Oh ada Ada iya Namanya apa Curug Curug apa Air Terjun Curug Ya apa Ya Curug tuh ada namanya Apa ya Air Terjun Curug Ada Jangan minta tolong Ada Ada serius Gunung ada gak gunung Ada dong Oh iya Namanya apa Gunung Lancak Gunung Salak Gunung apalagi ya Banyak gunung Gunung Krakatau Tahu loh Itu bukan bu nyamuk Eh bukan Masa punya aku Bukan di Cilegon kan Aset Cornet Gunung Krakatau Wow Wow luar biasa sekali Iya Bener Bener Aduh kamu nih Ya udah lah ya Di daerah pasti punya Sesuatu yang masing-masing Tapi Purwokerto is the best Yaudah berbangga Jadi orang Indonesia Banyak banget tempat Tempat-tempat keren Soto bumbu kacang Mendoan Purwokerto punya Lito Wanderer Nambah darah tuh Kalau kalian berkunjung ke sana Ada Lito Wanderer Jangan lupa dihabiskan Diikutin Lito Wanderer Nambah darah terus Lito Wanderer Purwokerto Nanti ajak aku ya Ke sana ya Siap Kali tahun Beru sehat ya Ya Allah Ya abun Dari Sabang sampai Merawke Iya Semuanya juga lagi Berjajar pula Kok berjunjung pula-pula Tolong ini Ada yang bahasa Indonesia nya Nggak Nggak lulus kayaknya ya Lagunya aja Nggak Nggak hafal Emang ada Di sekolah mana Yang pelajaran Bahasa Indonesia nya nyanyi Ada dong Emang ada Ada Emang nyanyi semua Tapi inilah dia Kita masuk yuk Ke game Yang anggati ya Setelah paus Dan inilah Teman-teman semua Udah mulai bergerak Dari tim BTR Berkutat di area Midlane nya Bersembunyi di area bas Sedangkan Ipin Menjaga-jaga Dan Membaca pergerakan pula Dan sudah bertemu dari Kiki nya Mencoba untuk kabur saja Joker di arah tengah Melindungi Doyo Dan ini ada dayang-dayangnya Udah mulai Nggak mau meninggalkan Doyo seorang diri Dan Dari pikiran esport Pergerakan cepatnya Langsung mengamaran Lito-lider di arah atas Tapi di arah bawah Berhasil mulai Dikantungi oleh Kiki Tapi Kiki nya dalam bahan Yang masih bisa kabur-kaburan saja Backup follower Sangat cepat dari Pikiran esport Memukul mundur Giki FM ID Nggak berani komitmen Terlalu dalam Kepada seorang Kiki Kiki Do you love me? Are you riding? So you'll never ever leave me Inside me Kiki challenge ya Dulu ya Kiki challenge Udah lewat Sudah terlalu lama Terlalu lama Dan di arah teman Sendirian aja Terlalu lama Tapi dia nggak takut Gak ada injektor Dan masih bisa untuk cabut Masih ada Execute Padahal dari Kiki do you love me? Are you riding? Tapi dia pake dia Lebih milih untuk Recall di turret kedua Karena Natalianya Sudah mulai menghilang Iya Sedangkan di arah teman Di arah top lane Juga terjadi kerusuhan Di arah bottom lane Terus-terusan Berhasil dirinya Nuklikal Dibaing Ini cerama burung Wongkoko Burung Wongkoko Gak tuh Kornet Ya Allah Maksudnya Wongkoko Berubah Bumbung apa itu? Bumbung Wongkoko Dan langsung Di-execute Ya Wongkokonya Gak bisa berubah Jadi burung dia Sudah delay Cooldown 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 Dan Ini lagi satu untuk satu Point kill sementara Dan Doyok Eh eh Doyok mau gaya-gaya Kamu miss Kan Satu hit terakhir kan Iya Dan Joker terus-terusan juga Cari tau dimana adanya Ki Dimana adanya Natali Di usir pula Joker Nge-zoning out Dengan sangat baik Bravonya gak berhasil Untuk menyentuh Tear pertama Sembari di era Sisi giri Wongkoko sendirian Wings by Wings Dikeluarkan Bumbung Apa itu? Mencoba untuk menyelamatkan diri Dreams Kembali flick out saja Gak ingin untuk overcommit Mengejar sesuatu yang tak pasti Wow Kata-kata yang sangat Amat luar biasa Mengejar sesuatu yang tak pasti Mengejar siapa sih kamu tuh? Itu Bumbung Bumbung Apa tuh? Sumpah loh Aku dari dulu gak pernah ketawa Lujuk situ Kan baru kan? Iya baru Baruin lagi Iya Kayak udah deh Itu jokes Itu bukan jokes Itu jokes Burbu itu gak bisa terbang soalnya Oh iya Iya kan Iya iya juga Nanti kita malah Ya udahlah ya Teman-teman Tapi ini wongkoko Yang bisa jadi buwung Buwung wongkoko Tapi di arah belakangnya Ripo Kebingungan Ke kanan kiri-kiri Menyelamatkan diri Di sisi lain Ada branch Bersama dengan Dreams Bravo Kid Di area meet main Semuanya udah siap Berkutat di area bottom line Gak ada siapa-siapa Dilepasin gitu aja Mereka semua bermain Agresif Saling membackup Satu sama lain Berkutat di area buff Gak mau sampai kehilangan Blue buff Ke tangan Geek Fam ID Blue buff Blue buff Blue buff Blue Oh blue Blue Oke Sudah level 4 Sudah ada Terran Rage Dan juga ada Ultimate dari Atlas Pastinya Combo dengan menggunakan Flicker Tapi tidak ada Ternyata 35 detik lagi Untuk flickernya muncul Bisa fataling Di area tengah Nantinya Koli star moon Tebel banget Riponya Phantom execution Yang miss Ke 2000 juta Miliar kalinya Dari doyo Gak ada yang lihat Tenang aja doyo Gak ada yang denger juga Kornet ngomong Ripo masih bisa selamat Kali ini Udah mulai dikejar Ripo hanya Untuk mencapai Kabur-kaburan Dikejar sama Buung Wongkoko Gak terkena Star Feder air strike Harus digunakan Untuk Men-shutdown Ripo Ripo aja sih Ripo aja sendirian Dia juga Gak bisa kemana-mana Semuanya langsung Ripo Mengejar Ripo Walaupun Sempat Buying time Yang cukup baik Boom Tidak ada Demis Dan ada lagi Wongkoko Bersama doyo Tidak boleh miss Tidak kena lagi Doyok Oh sayangku Karena sayangnya Kornet nih kayaknya ya Sayang banget sih Disini doyo Beberapa kali juga miss Tapi it's oke Sekarang dari belakang Joker seorang diri Mencoba untuk Mengarah ke arah King Branska Tapi sayangnya Apa dah ya Bikin turun e-sports Semuanya udah siap Untuk melakukan backup Dan akhirnya Joker terpanis Gerakan yang Sebenernya gak perlu Karena teman-teman Dari Geek Fam Udah kembali Lebih dahulu Oh oh Ilang nih ya Di telan bumi Tapi masih ada Ipin Di sana Tidak ada Upin Masih mencoba Untuk menahan Minion di arah tengah Ada perfect match Fatalinya Tekan Wocok Wocok Langsung masuk lagi Tapi tidak ada Backup damage Tapi lihat Di silence Tidak berkena Tapi masih bisa Yang sudah menunggu Yang sudah menunggu Di arah rumputan Dan akhirnya Dia udah siap Dia doyok Yang masih bersama Dengan seal Masih awet Tidak putus-putus Luar biasa Berapa season ya Berapa season ya Panjang ya Awet sekali Kamu kan Orang putus gak boleh Enggak Malah justruku luar biasa loh Patut dicompel Mantap Tapi di arah top lane Ipin Sudah mulai Di fataling Dan harus hilang Sama karinya Iya Cepet banget disini Juga Ipin sendiri Yang coba Untuk melakukan defense Tapi bikin Tidak mau pulang Mereka tahu betul Adanya Kata pull Memang mereka Untuk melakukan push Joker Di sisi lain Mengusir dengan Bouncing ball Dipukul mundur Dan teman-teman Bikin esports Berhasil Untuk diusir Dari area top lane Tapi dia Bottom lane Terjadi kerusulan Berapa seorang Dia coba untuk kabur Doyo Gak takut sama Ada Kiki Do you love me Are you riding Manis Menurut Dirapatkan Tapi lihat dari belakangnya Di incer double kill Ada repo juga Yang mirip sama cornet Mencoba untuk puncher lagi Pencah yang kedua Phantom execution Ke arah kabur lagi Masih ada torres juga Dikejar lagi sama repo Yang mirip cornet Dan langsung disiata Begitu saja Joker Langsung flaker Karena belakang Dikejar sama repo Yang mirip sama cornet Iron race Terkenal repo Tapi dia juga harus Ditumbangkan oleh Suara carry Wow Di ada bottom lane Kerakan dari Bikin esports Langsung saja Dengan respon Sangat cepat Mereka ngepanis Teman-teman dari Geek Fam ID Yang memang Begitu jauh Mengejar seorang bravo Sampai ke area base Milih tim Bigetron Posisi Posisi dari tim Geek Fam Gak menguntungkan semuanya Terpengar Gak ada resource skill Sama sekali Dan pada akhirnya Bigetron esports Mengamankan doyo Untuk pertama kalinya Bener banget Ini draft assassin Dari tim Geek Fam ID Masih bisa diimbangi Oleh permainan Dari Bigetron esports Plus ada Hanky Kiki Do you love me Yang mengganggu sekali Untuk silence-nya Oh Iya Bikin doyok Gak bisa licin juga sih Dan Sekarang Masuk ke area Turtle yang ketiga Turtle yang ketiga Sekarang di area Bottom lane Dreams Sudah berjaga-jaga Tapi di atas Terus juga ada Key Yang menjadi radar Berjalan Dari Bigetron esports Mencari tahu Berada di mana Geek Fam ID ini Dan langsung saja Gak pakai lama Dia terus-menerus Meneror Siapapun yang dia lihat Turtle sudah mulai muncul Dan mungkin akan Dapatkan Tapi lihat Item yang cukup berbeda Dari Natalia Dia bikin Deadly Blade dulu Instead of Bikin Heptasis ya Tyron Rage Terkena dua Phantom Execution Belum digunakan Hanya tolong terus saja Dan biarkan Untuk gufranya Meninggoy Sendirian disana Ada Dreams Kombo dengan Flicker Tapi tidak ada Fatalink Dan Ipin yang ngepush Di area atas Guitpush Seperti Hayabusa Apakah dia tetap Tetap lanjut Bakal ngepush Sendirian di area Top lane Lanjut ya Oh enggak Memilih untuk Gricol aja Dia sudah sadar Sekarang Teman-temannya butuh Dia banget Karena tiga lawan lima Bukan Angkai yang baik Untuk Geek Fam ID Bikin turun esports Sekarang mereka Berkutat di area jungle Enggak mau kasih Napas sedikit pun Untuk Geek Fam Berfarming-farming Di area jungle Milik mereka sendiri Dan bikin esports Terus-terus Dan Brash Sudah mendapatkan level 15 Level maksimal Doyo Baru level 13 Perbedaan dua level Yang cukup signifikan Brash Belum satu kali pun terpik off Ipin nge-falling star moon Kerah yang salah Ke Natalia Dia pikir tadi ada tanda pentung Soalnya Dia pikir dekat ya Ternyata tidak ada Enggak apa-apa Beberapa detik lagi Harus ditahan Dari tim Geek Fam ID Dan Iron Race Hanya mengenai dream seorang Di dream bedan Malah lawan Kalingnya wajah-wajah Bagus banget Langsung di silence Tapi Doyo yang berhasil Phantom execution Dan dapatkan oleh Seorang King Brash Ipinnya Sudah menggunakan purify-nya Tapi sayangnya Tipis banget One more hit double kill Berat banget Kayaknya ini Dari teman-teman Geek Fam ID Kelara monster Iya Begitu sulit Satu persatu Sudah dipik off Gak ada Doyo dan Dream Berhasil dipik off Dengan adanya Phantom Astrak Kejber Kejber Iya Cukup mengejutkan Dan Mungkin ada nafas baik Untuk Geek Fam ID Karena minion Dari Biggeron Esports Masih cukup jauh Bernapas sedikit Menggudoyo Untuk hidup kembali Bersama dengan Ipin Beberapa detik kembali Mereka bakal Nge-group up lagi Dan Biggeron Esports Mereka udah tajir Melintir Padahal ada network Sampai dengan 7 ribu Dan memilih item Yang cukup Menarik juga Dari Brands Dia tebelin dirinya Dan gak tau nih Untuk item selanjutnya Apakah dia mau bikin Rose Gold Untuk Arbor tambahan Atau Justru malah BOD Enggak sih kayaknya Soalnya dibikin Satu physical attack tadi Masih belum keliatan Next itemnya Yes Permainan dari Brands MM yang Bener-bener tau Positioning Ketika dia Posisi gak pernah Kepik off Ipin lagi Lagi dalam bahaya Masih sakabur dari Genpura Midlane nya Joker Begitu sekarang Tapi dari belakang Dreams nya Begitu low dan doyo Berhasil Tapi dia mengekspos dirinya Terlalu terbuka Ransu yang menjadi korban Doyo masih bisa survive Masih bisa selamat Oh Ini PR banget sih Kalau misalkan Natalia nya Belum kebuka Dan gimana caranya Untuk membuka Seorang Natalia Hanya dari skill Dari Wong Koko Atau dari Stardust Dan Seipin Ini bener-bener Akan sulit banget Ketika Doyok Kalau udah kekunci Sama Si Brass Eh si Brass lagi Sama Dream sorry Kalau sama Atlas Sudah kekunci Ditambah lagi ada silence Yang bisa silence Tiga kali total Itu dia Dari seorang Ki Bener silence nya ini juga Gawat juga Dan Ki Jarang banget Ditemuin sama Geek Fam ID Karena selalu Untuk Frontliner Dream sudah bersiap Bersama dengan Repo Jadi Ada dua berikada Yang dimiliki oleh Bigitron Esports Dan kali ini Nggak menjadi Sebuah Hambatan yang besar Untung mengamankan Lord yang Pertama Tuh Roswell Meteor Gila Emang Koranet nih User curry banget Oh Curry apa? Curry ayam? Curry ayam jadi lapar Baru makan Yang mulu Tuh kan King Brans Dengan hati yang Banyak banget Siapapun bisa Diamel dan Dengan sangat cepat Apalagi Ipin disini Belum bisa Punya Banyak Break up juga Temen-temen dari Geek Fam ID Masih terlalu jauh Dari dirinya sendiri Si Bravo Kayak lagi pake Uranus ya Nahan stuck gitu Oh Oh Di arah meatline Sudah mulai dibuka Sekarang Bigitron Esports Malas G-Base milik Geek Fam M-I-D Joker Tak ada rest Siapa Gak ada yang kena sama sekali Dan Malan Bravo disini Yang ngegeragas Karena lini belakang Wong Koko Dalam bahaya Wong Koko Is down Tiga lawan lima Toplin ya Adelort yang masuk Di arah bottom lane Pun demikian K-Base matanya triple Fokus ke arah bottom lane Tiga lane Masuk ke dalam Base Geek Fam ID Fatalink dikeluarkan Falling Star Moon Gak ada yang bisa Mengepolo Demis tidak cukup Dan akhirnya Bigitron Esports Memenangkan series ini Dengan 2-1 Oke match pertama Bigitron Esports